Inilah sosok sang Ratu Lebah Hitam Besar dan panjang Ini Ratu Muda Dan kita kurung saja Assalamualaikum guys Masih bersama Raja Netawan Di kesempatan hari ini Minggu 3 September 2023 Kita akan pulang lagi ya guys Kita akan mengambil Lebah serana Yang bertempat di Dalam tanah ya guys Lagi-lagi bertempat di dalam tanah Dan Menurut info lokasinya di sebelah Sini ya guys Di antara pohon jati dan pohon Tandu guys Dan ternyata inilah tempatnya guys Inilah sarangnya Sudah kelihatan Kelihatan ya guys Keluar masuk Lebahnya Mari kita eksikusi guys Tempatnya di Logang seperti ini ya guys Ini coba kita gali Apakah Ini Janggal Apakah ini Dalam ya guys Logangnya Tutup batu ini guys Sofak Kulat 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 banyak akarnya gas hanya lebih banyak disekitar sini guys masih di atasnya lagi dan ini guys ternyata ada kelihatan gas ini cuma koloni kecil ya guys kita lihat lebih dekat nih guys cuma sisiran kecil-kecil kayak gini nih kalau orang Jawa ini namanya tahun gandu ya guys tahun jenis lebah serana tapi koloninya kecil kayak gini guys coba kita ambil sisiran pertama gas kering gas tak bermadu coba kita ambil sisiran selanjutnya dan ini juga kering gas sama gas tiga sisir kering semua ini kalau orang Jawa ini istilah lebah ini dinamakan tawon gandu ya guys tawon dari jenis lebah api serana tapi koloninya itu kecil ya guys emang sukanya di tempat yang sempit lubang sempit sempit kayak gini guys ini koloninya kecil dan koloni ini rata-rata nggak mau jadi koloni yang besar gitu ya guys dari jenis api serana tapi koloninya emang kecil kayak gini guys kalaupun ada madunya koloni ini menghasilkan madu sangat sedikit sekali ya guys dan kita coba cari ratunya di dalam guys kita masukkan topi aja ya guys ya satu ya sepatutnya ya ya coba kita cari ratunya dulu ya guys kalau kita menemukan ratunya nanti kita bawa pulang aja guys dan coba kita budidayakan apakah koloni ini bisa menjadi koloni yang besar ataukah tetap menjadi koloni yang kecil seperti ini ya guys dan inilah guys ratunya guys inilah ratu lebah apis cerana guys ini guys ini ratu muda ini guys ini guys ini ratu muda ini dan kita kurung aja ini guys masih muda ratunya ini sosok ratunya kita ambil ini guys sosok ratunya guys sudah ketangkep guys seperti inilah sosok sang ratu lebah hitam besar dan panjang ya guys kita masukkan kurungan ratu dan kita tambah koloni ini ya guys untuk menemani sang ratu di dalam kurungan ratu lebah guys mau lepas guys sang ratu lebah sudah berada di dalam kurungan ratu ya guys ini guys sang ratu lebahnya dan ini sang ratu lebah setelah saya kurung guys setelah ditemukan mari kita kumpulkan koloni yang lain ya guys kita taruh kopi aja kayak gini guys ini guys sang ratu lebah telah kita kurung dan ini sudah mulai dikrumuni oleh koloninya ya guys oleh prajurit-prajuritnya ini sudah pada tahu kalau sang ratu lebah berada di dalam kurungan ratu ini ya guys ini kita tinggal taruh sini aja nanti juga kita bawa aja ini guys ini berserang di topi ini guys jadinya kita tinggal nunggu koloni yang tersisa di dalam untuk masuk ke dalam topi ini ya guys oh masih guys tinggal kita masukkan sini aja selamat menikmati kalau sang ratu lebah telah kita temukan nanti koloni yang lain sisa koloni nanti sisa koloni yang lain dengan sendirinya akan mengikuti dimana posisi sang ratu lebah itu sendiri ya guys walaupun bertebangan kayak gini nantinya pasti akan mengikuti keberadaan sang ratu lebah itu ya guys ini guys sudah mulai mengikuti ke sini sisa koloni yang di dalam kita bantu mengumpulkan ke topi aja guys biar cepat dan hari ini kita berhasil di dalam kita berhasil menemukan sosok sang ratu lebah ya guys ini kita kurung sang ratu lebahnya ini guys yang di dalam lubang juga sudah mulai mengikuti koloni lain ya guys untuk berkumpul ini yang di dalam lubang saya bersihkan dulu biar pada keluar semua kita dekatkan sini aja guys biar lebah yang baru datang akan segera mengikuti koloni ini ya guys sudah tenang guys sudah pada ngumpul dan karena sang ratu lebah telah kita temukan dan sebagian besar koloninya sudah mengumpul ini koloni ini tinggal kita bawa pulang ya guys tinggal kita pelihara di rumah semoga saja koloni ini bisa menjadi koloni yang bagus dan tidak menjadi koloni tawon gandu tadi ya guys dan cukup sekian video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati